Intro Guys, tau gak sih jajanan apa yang gak pernah ada matinya dari dulu sampe sekarang? Dan dimana-mana carinya juga gampang. Yap, Martabak cobanya. Who doesn't love Martabak sih? Dari yang gurih nikmat sampe yang manis-manis legit kayak kamu? Iya, kamu. Hihi. Guys, Martabak klasik sih isiannya bisa ditebak ya. Kalo gak coklat kacang, paling keju susu. Sedangkan Martabak asin biasa diisi daging atau ayam. Enak sih, tapi emang gak bosen makan yang gitu-gitu aja. Masih konservatif banget itu kalo kata anak milenial mah. Hahaha. Kalo kata para master chef dunia, makanan itu sebaiknya gak cuma enak ngelidah, tapi juga menggugah selera. Dan bikin ngiler saat ngeliatnya guys. Nah, pas banget deh kalo terjadi revolusi pada penyajian martabak untuk meningkat tencita rasanya. Seperti ini nih, martabak asin dengan topping sambal matah yang cabenya bukan kaleng-kaleng. Irisan bawangnya bikin ngiler. Ditambah suiran ayam biar makin gurih. Pada dasarnya, adonan yang digunakan sambal dengan martabak asin klasik ya guys. Ada adonan tepung yang dipipikan dengan cara dibanting. Beri isian dari campuran telur, daging, bawang bombay, dan sayuran. Lalu goreng hingga matang dan garing di bagian luar. Bedanya, dengan martabak kuri biasa, martabak ini disajikan dengan sambal matah yang dijamin super pedas. Kalau tadi mengusung cita rasa Nusantara, martabak asin yang satu ini adalah gabungan dari martabak tradisional dengan topping kekinian yaitu mozzarella. Hmm, emang cuma pizza aja yang bisa pakai mozzarella. Martabak juga kelas. Biar makin meleleh, kita panasin lagi yuk. Itu baru martabak asin guys. Kalau martabak manis sendiri, ada inovasi marol alias martabak roll. Martabaknya digulung dengan menggabungkan dua rasa, yaitu pandan dan coklat. Adonannya jangan terut tebal ya guys, biar mudah digulung. Nah, untuk isiannya, ternyata komplit. Ada keju, coklat, kacang, dan wijen. Hmm, kalau aku sih yes banget. Eits, gak cuma sampai di situ aja guys. Masih ada nih, martabak dengan adonan red velvet yang dipadukan dengan cheese cream dan cookies. Warnanya aja cakep. Gimana rasanya? Last but not least, ada martabak brown sugar boba. Hmm, roman-romanya demam boba tahun 2019 akan terus berlanjut hingga 2020 nih guys. Boba masih jadi most wanted kuliner kekinian, sampai tiba gilirannya martabak pun dibobain. Hahaha. Mau tau gak, apa aja isian dari Marboba alias martabak boba ini? Adonan dasarnya sendiri dibuat dengan rasa tighty. Raya kedua ditambahkan krim tighty. Lanjut, tambahkan cheese foam yang banyak banget, biar makin gurih dan creamy. Namanya juga martabak boba, jangan lupa, taburin bobanya. Untuk sentuhan biar rasanya berpadu indah di lidah, tambahin deh brown sugernya. Udah ya guys, kayaknya Seren udah gak sabar nih, pengen abisin semua martabak kece masa kini yang terpampang nyata di depan mata. Kita mulai dari yang asing dulu deh. Wah. Tara, ini dia martabak kekinian. Namanya orang Indonesia, mana Afdol kalau gak makan cabai? Percayalah guys, rasa pedasnya sungguh bikin nagih. Berbeda dengan martabak sambal mata yang memberi sensasi pedas nagih, kalau si martabak mozzarella ini rasa gurihnya cukup nendang dan cocok dipadukan dengan tekstur mozzarella yang meleleh. Karena pedasnya martabak asin lumayan nendang di lidah, langsung aja kita hajar pakai martabak manis ya guys. Wah, marol ini nih, perwakilan dari martabak klasik featuring tampilan kekinian. Manisnya coklat, gurunya keju dan wijen, ditambah tekstur kacang tanah yang memadukan semua cita rasa. Yummy! Save the best for the last, waktunya menyantap martabak boba. Buka dulu kenyangganya guys, biarkan lelian krim dan brown sugar makin menggugah selera kita. Selanjutnya, yap, tinggal dilahap. Hmm, ini sih delisioso. Isiannya generos, paduan taiti dan krim cheese-nya gak ada duanya deh. Apalagi kenyalnya boba dan manisnya brown sugar, masa iya kalian gak tertarik? Hmm, selamat datang di era kuliner 4.0 guys. Tahun 2020 ini, semua yang kalian mau ada dan tersedia di depan mata. Tinggal pilih deh, mau martabak klasik yang nikmat atau martabak kekinian yang hits abis? Semua balik lagi ke selera ya. Kalau aku sih, tetap pilih kamu, walau kamu memilih yang lain. Duh, kok endingnya jadi sedih sih? Maaf guys, curcol. Eeeeh!